Baiklah Jadi kalian mau mati bersama Tidak masalah Siapa kau? Krantiguru Untuk berhadapan dengan orang asik sepertimu Semua anak kecil India adalah Krantiguru Tidak Aku sudah kembali Siapa kau? Kau sudah melihatku di pengadilan istana Jadi kau tidak perlu berpura-pura tidak tahu Sekarang aku di sini Raja akan bertemu dengan ratunya Biarkan dia datang Karena ratunya ada di sini Apa? Ya? Aku ratunya Kau ratunya Apa kau sudah gila secepat itu? Kau lah yang benar-benar sudah gila Baiklah Kau akan mengetahuinya Sundar Sundar tidak akan datang Jadi pergilah kau dari sini Pergi? Ya Karena kalau tidak Aku akan berteriak Kalau begitu lakukanlah Ayo berteriaklah Kau mau pergi Atau harus aku panggilkan penjaga Pergilah Bagus 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 sekali Kau membuatku senang Sekarang lakukan Seperti yang aku perintahkan Bagaimana kalau dia pergi dan Sekarang dia tidak akan melakukan apapun Karena saat ini Ratu Jansi ada di kamarnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Yang Mulia Kau silahkan duduk Duduklah Kau Terlihat khawatir sekali Ada apa? Dia memang harus khawatir Lihat saja Betapa kotor kakinya Tidak, tidak Aku Aku baik-baik saja Aku jadi ingat ketika suatu hari Aku menghabiskan waktu bersamamu Apa? Hari itu saat aku berjalan-jalan di Jansi Dengan menyamar sebagai rakyat biasa bersamamu Dan untuk pertama kalinya aku merasakan Bagaimana tersenyum di saat seti Syukurlah Syukurlah Setidaknya Raja mengerti Bagaimana kehidupan rakyatnya saat ini Apa kau ingat saat Eh Apa namanya? Kak Cori Oh Kak Cori Saat aku memakannya dan aku sudah ingin pergi Penjual meminta bayarannya kepada aku Kau sudah membawa koin emas Jadi akulah yang membayarnya Kau membayarnya dengan koin emas Baiklah Aku ingin bertanya padamu Hari itu saat Kita berjalan-jalan di pasar Apakah yang sangat membuatmu terkesan kepada aku Ratu Laksmibai Saat kau berhasil menghindari pedangku Dan kau tertawa seperti anak kecil Yang Mulia Aku Aku suka dengan semuanya Kau terlihat agak bosan Ratu Ayolah Kita berlatih bermain pedang Hari itu kau sangat bersemangat sekali di pasar Sekarang kebenaran tentang dirimu akan terungkap Ada apa Ratu? Kenapa kau terjatuh? Maafkan aku yang mulia Karena aku Aku sedang tidak sehat yang mulia Hantu Suara apa itu? Hantu 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 Hantu? Hantu? Dimana hantunya? Bentar ada hantu Aku melihatnya tadi Ada apa? Kenapa kau berteriak seperti itu? Maafkan aku yang mulia Sebuah bayangan Bayangan yang sangat gelap Cari tahu siapa itu Yang mulia Aku bersumpah Tadi itu pasti hantu Hantu Dia pergi ke arah mana? Kesana Para jurid Cepat cari tahu Ya Tuhan Aku harap aku tidak tertangkap Tolong ampuni aku Kenapa kau melibatkan aku dalam hal ini? Bagaimana kalau Raja mengetahuinya? Lakukan seperti yang kukatakan Kau akan dapatkan banyak uang Aku tidak mau uang Aku tidak membutuhkan itu Ratu bisa Bisa membunuhku hidup-hidup nanti Sekarang ratunya Sekarang ratunya Adalah kau Dia tidak akan lagi bisa masuk ke istana Dan kami semua bersamamu Jadi Selesaikan saja tugas kecil dari kami Itu saja Apa yang harus kulakukan? Raja Gangga Darau Bunuh dia Ya ampun Ya ampun Tidak-tidak Aku tidak akan melakukan hal seperti itu Kau harus melakukannya Itu sangat mudah Tidak-tidak Aku tidak mau melakukan dosa itu Kau bisa membunuhku Tapi aku tidak akan membunuh Yang Mulia Ya ampun Kalian ini orang macam apa? Aku akan memberitahukan kepada Raja Baik Katakan saja padanya Lihatlah ini Kau mengenalinya? Astaga Ini kan milik adikku Ayah! Ayah! Kau jangan menangis nak Katakan pada ayahmu Ayahmu Kalau kakakmu harus melakukan apa Yang kami mau Jangan ganggu dia Jalkari akan melakukan semua Yang Kau suruh Dan kalau dia tidak mau melakukannya Maka Dia akan melakukannya Dia pasti akan melakukannya Dia pasti akan melakukan semua Yang Kau suruh Tunjukkan saja anting itu padanya Dia sangat menyayangi adiknya Baiklah Kami akan pergi sekarang Dan aku akan katakan pada anakku Kalau Jalkari menolak untuk membantu kita Tidak, tidak, tidak Aku mohon padamu Aku akan melakukan apapun yang kau katakan Beritahukan saja padaku Apa yang harus kulakukan Bah może tidak Aduh Kami akan melakukannya Enak Tidak Berikan padaku Sekali lagi maafkan aku, Ratu Karena menurutku tempat ini tidak pantas untukmu Tapi, Ratu, kau benar-benar aman di sini Tidak masalah, Motibai Kau sudah mengambil resiko untuk menyelamatkanku Tidak seperti itu, Ratu Bagaimana aku akan merasakan pengorbanan cinta dan menyerahkan diriku Untuk membantu orang lain seperti dirimu Aku mohon maafkan aku, Ratu Sebenarnya tujuanku mengirim Jalkari ke istana Adalah untuk menjaga identitasmu Tapi aku tidak tahu kalau tindakanku diawasi Aku sama sekali tidak tahu Dia, dia yang sudah membuat aku tidak sadar Dia, dia yang memaksa Jalkari untuk melakukan semua itu Aku mohon, jangan ganggu adikku Aku mohon Kau memainkan drama besar Bahkan aku tidak bisa menemukannya Di mana kau menemukannya? Kalian berencana untuk membuangku Bukan hanya keluar dari istana Tapi juga keluar dari jansi Aku memang meninggalkan istana Tapi tidak meninggalkan jansi Suatu hari aku akan melewati pasar Ya, begitulah untuk hari itu Dengarkan Paman, pikirkan Kalau anakmu akan menjadi ratu di istana kerajaan Kau akan Ambilana Kami membawa semua ini untukmu Jangan Jangan Dengar Simpan saja koin emasmu Kami memang orang miskin Tapi kami adalah orang jujur, Tuhan Kami tidak mau melawan raja dan ratu Kami tidak pernah membanta Dan mereka tidak akan setuju dengan sukarela Tunggu Itu Motibai 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 Aku akan membunuhnya kalau kau bercerita macam-macam Pikirkan itu dengan baik Aku punya tugas penting untukmu Untukku? Ayo, masuklah Ayo Silahkan Sekarang katakan padaku Ada apa? Begini Aku sangat membutuhkan anakmu, Jalkari Jalkari? Tapi untuk apa? Dengar Anakmu Jalkari Dia sangat mirip dengan ratuku Kalau saja Jalkari Kalau saja Jalkari Menggantikan ratu di pengadilan untuk beberapa saat Maka dia bukan hanya akan menyelamatkan ratu Tapi juga akan memecahkan krisis yang membayangi Jansi Apa yang kau pikirkan? Ya, baiklah Kalau dia datang Aku akan mengantarkan Jalkari padamu Aku ucapkan terima kasih banyak Aku akan menunggumu Kau telah mengambil keputusan yang benar, Paman Anakmu akan ikut dengannya Dan melakukan tugas dari kami Rasa takut lebih membantu daripada kekayaan Uang ini Aku berikan untukmu Kau tetap di istana sebagai ratu Sebagai jaminan ayah dan adikmu Kami tahan Kau mengerti? Moti memecahkan masalahku tanpa bersusah payah Aku salut Berdiri ratu Jangan seperti ini Ayo Oh Laco Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik Tapi tidak efisien Kau hanya memikirkan saat ini Tapi aku memikirkan masa depan Semuanya tidak bisa dilakukan Hanya dengan kemiripan Kalau kita tidak menghias ratu kita Dia akan langsung ketahuan Yang mulia Sebuah pernikahan terikat sampai kelahiran berikutnya Pernikahan? Ini kartu undangan Itu adalah pernikahan Jamuna dan Moropan Sifram Pernikahannya Cepat sekali dilaksanakan Aku ingin mengundangnya mulia dan sang ratu Untuk datang dalam upacara pernikahan tersebut Kalau saja aku mendapatkan izin dari bibimu Untuk datang ke sana Mungkin Bibimu di sini nak Bibi Diberkatilah kau Bibi Sifram datang untuk memberikan undangan pernikahan anaknya Benar sekali Aku ingin mengundangnya untuk datang ke acara ini Itu kalau tidak keberatan Baiklah Masih ada waktu Aku ingin bertemu menantuku dulu Silahkan, Bibimu Katakan padaku Atas desakan siapa kau berani melakukan semua ini Guru Tathya Diam! Jangan menyebut namaku dengan mulut kotormu itu Wajahmu mirip Manu Tapi kau sama sekali Tidak memiliki kualitas Mirip dengan Manu Sebaiknya kau pergi dari sini Kalau tidak Aku akan membunuhmu sekarang juga Pergi! Ada apa ini? Salam, Bibimu Kau mengangkat pedang pada menantuku? Tidak, Bibimu Saat seorang guru dan murid sudah lama tidak pernah bertemu Maka mereka Mengekspresikan kasih sayangnya Seperti ini Benarkan, Manu? Diberkatilah kau Ngomong-ngomong Baru kali ini aku melihat guru dan murid bertemu Dengan cara seperti ini Tathya Guru Kau di sini Aku mencariimu ke seluruh istana Sepertinya Sisi Bitur Telah kembali ke istana Saat aku sedang pergi Sifram bilang ada upacara besar Yang sudah diatur di kuil Ganesha Apa itu benar? Iya, Bibimu Mereka datang untuk menemuiku Kalian semua pergilah Aku akan minta izin pada Raja Pergilah dari sini Sundar Kasih Apa Ratu ada di ruangannya? Ada Tapi bahkan kau pun juga tidak boleh masuk ke sana Tapi kenapa? Entah ada apa dengan Ratu hari ini Peraci benar Dia bukan Ratu kita Tidak, Kasih Jangan katakan itu Apa yang tidak boleh dia katakan, Motu? Kau tidak mendapat izin Dan itu sudah pasti Saat pernikahan aku sudah mengatakannya Rakyat Jelata tidak akan bisa masuk ke dalam istana Tidak akan bisa masuk ke dalam istana Maaf, Ratu Aku tidak bisa menemukan Jalkari Sundar dan Kasih Mereka juga diusir dari istana Aku sudah menduganya Dan dia juga akan menghadiri upacara pemujaan di pernikahan ayahmu juga Ya ampun Apa dia akan menghadirinya? Tidak, tidak Aku harus sampai ke kuil Ganesha Sebelum acara pemujaan dimulai Tapi bagaimana kau akan ke sana, Ratu? Karena tempat itu dijaga ketat Motibai Kalau Jalkari di kamarku Bisa menyamar sebagai Ratu Bisakah Aku yang menyamar sebagai Jalkari? Ratuku Angkatlah wajah cantikmu Cantiknya Cantiknya Astaga Ada cacatnya Hmm Ya Dewa Bagaimana caraku keluar dari masalah ini? Aku tahu bagaimana caranya keluar dari masalah ini Kanta Tadi aku sudah bilang kan Supaya kau mengambil bunga dari tukang kebun untuk upacara nanti Aku akan segera membawanya Indus sayang Ini Aku sudah membawakan bunga dari kebun Berikan padaku Padata Kau sudah membawa bahannya? Sudah aku bawa Dengar Waktu kita sudah sedikit Pagil Jamuna Baik Ya Tuhan Ku harap tidak kekurangan apapun Semua ritual ini harus dilakukan dengan baik Oh ya Sifram Kau tidak perlu Merasa khawatir Semuanya akan baik-baik saja Ya Kau benar sekali Tatia Dengan penasih kerajaan sepertimu Rintangan yang ada di depan Kita juga bisa merubah lintasannya Ini gendak dewa Semua halangan yang ada di jalan Manu Merubah jalan mereka juga Ratu Aku rasa kau mencari sesuatu Aku sedang mencari anting-antingku Oh Kau sedang mencari antingmu Atau Sedang memikirkan rencana baru Aku tahu tentang semua rencanamu itu Jangan coba-coba menipuku Mengerti? Ya Aku bicara jujur Aku memang tidak bisa menemukan anting-antingku Coba lihat Kau kenal ini? Ini adalah baju ayahmu Benar kan? Dan ini Ini milik saudara laki-lakimu Aku menyesal yang satu masih ada padaku Tapi yang satu di telinganya Akanku bawakan kalau kau mau Tidak, tidak Jangan lakukan itu Kalau begitu lakukan yang aku katakan dengan tenang Mengerti? Apakah kau pikir kami mau bersusah payah menghiasmu Agar kau bisa lari? Hah? Bukankah kau dan Raja harus mengunjungi kuil Ganesa Untuk upacara api Kau akan seperti ini? Sisi rambutmu dan hias wajamu Ayo Aku ingin bicara jujur Anting-antingku memang hilang Aku Ingin bertanya sesuatu padamu Katakan Kalau Apa yang dikatakan orang tentang keranti guru itu memang benar Bagaimana kalau dia Membebaskan ayah dan adikku Atau bagaimana kalau dia melukai mereka Seperti yang dilakukan anak buahmu itu Apa yang harus kulakukan nanti? Apa kau bisa menjaminnya? Bahkan burung pun tidak akan bisa masuk ke sana Ayahmu dan adikmu di dalam penjara Tapi aku tahu kalau dia Bisa datang Kemana saja dan kapan saja Bahkan kematianmu tidak bisa masuk ke dalam penjara bawah tanah komisaris Biarkan dia mencobanya Berhenti memuja keranti guru dan bersiaplah Ada apa? Kenapa kau menatapku? Dengarkan aku baik-baik dan lakukan apa yang ku katakan Kau harus menemani Gangga Darau ke Kuil Ganesa Untuk melakukan persembahan api kan? Kau akan duduk bersamanya untuk melakukan upacara pemujaan di sana Kau harus mencampuri bubuk mesiu Dengan bahan keperluan upacara Saat Gangga Darau memasukkannya ke dalam tungku Api besar akan menyala Dan Gangga Darau akan terbakar Hidup-hidup Jangan panik Kau akan baik-baik saja Serahkan saja kepada Gangga Darau Dan pergilah dari sana Kau buatlah alasan Mengerti? Mengerti? Ada apa? Aku baru saja menutupinya Apa yang kau lakukan? Pai hermani Kau akan ber engra-üyorsun Kau akan terbakar Kau akan doa Terimakasih kepadamu Warna aslimu sekarang benar-benar terungkap. Kita akan lihat siapa yang berada di antara aku dan raja. Prajurit! Tangkap dia! Jangan biarkan dia lari! Jangan biarkan dia lari! Jangan biarkan dia lari! Jangan biarkan dia getיל. Jangan kan sanat. Terima kasih panah lanjut. Terima kasih telah menonton Manu, kau mengetahui sesuatu? Bukan hanya sesuatu, Guru. Aku mengetahui banyak hal. Kalau dia Laksmibay, lalu di mana Jalkari? Ayo, Ratu. Silakan. Duduklah. Aku menunggumu dari tadi. Ada apa, Ratu? Aku merasa tingkah lakumu agak berbeda dari biasanya. Apa semuanya baik-baik saja? Ya, ya. Tentu. Ya. Aku tahu, Ratu. Kau sudah tidak sabar ingin mengunjungi kuil Ganesa. Bibi akan kembali sebentar lagi. Dan kita akan berangkat saat dia datang nanti. Baiklah. Berkati kami. Berkati kami. Berkati kami. Oh. Ya, Tuhan. Pelayan, cepat ambilkan sandal luat. Cepat ambilkan salepnya. Cepat! Nak, ini pertanda buruk. Pasti ada hal buruk yang nanti akan terjadi. Tidak akan. Ada apa-apa, Bibi. Kenapa tidak, Nak? Lihat, tanganmu terbakar. Bibi, aku tidak apa-apa. Tenanglah. Bagaimana bisa begini? Kau harusnya sudah berangkat ke kuil Ganesa. Oh, ya Tuhan. Apa, apa yang sudah terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, yang mulia kau keteraluan. Bagaimana bisa tanganmu terluka? Kau benar-benar ceroboh. Apa yang akan kami lakukan kalau terjadi sesuatu padamu, yang mulia? Ayo, perlihatkan tanganmu. Oh, ya Tuhan. Kenapa kau ceroboh begini? Tingkah lakunya membuktikan kalau dia sangat menyayangi raja. Kalau aku menemuinya dan memberitahu masalahku, dia pasti akan membantuku. Dan dia juga bisa membantuku menyelamatkan nyawa raja. Kau masih bisa merokok dengan santai setelah semua rencana kita berantakan. Diamlah! Dan mengerti di mana batasmu. Orang hebat juga bisa membuat kesalahan. Kau juga bisa tertipu kalau ada di tempatku. Kau sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Kau ungkapkan pada semua orang yang kita lawan dengan membuat semua rencana ini. Tadi dia yang menipuku. Sekarang kau juga mengejekku. Perasaanku sedang buruk. Diam! Kau tidak usah mengeluh terus. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Aku akan mengirim Nuzrat ke tempat Seliman. Dia akan mengurus semuanya. Saat kau sudah membuka rahasianya, apa lagi yang akan terjadi? Jadi apakah yang sudah kita putuskan? Apa katamu? Laksmibai tahu segalanya. Hah! Ini rencana sebenarnya. Karena Laksmibai akan mengira dia tahu segalanya. Dan kita mengubah rencana kita itu. Dia akan dipaksa untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Tapi kita, kita tidak akan merubah rencana kita. Kita akan melakukan apa yang sudah kita putuskan. Dia akan melanjutkan rencana lamanya. Dia tidak akan membuat rencana baru. Dan kali ini, dia pasti akan mencampur serbuk mesiu ke dalamnya. Untuk rencananya itu. Manu, kita harus melakukan sesuatu sekarang juga. Motibai? Iya. Kami membutuhkan bantuanmu untuk melakukan rencana ini. Ratuku, aku siap menyerahkan hidupku untukmu. Katakan padaku. Katakan padaku. Tidak. 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 Permisi. Ada apa dengannya? Dia... Ada perlu apa, Ratu? Kenapa kau menghentikan langkahku? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Ya? Katakan padaku. Sebenarnya aku bukan Ratu. Percayalah padaku. Hanya wajahku saja yang mirip dengannya. Tapi aku bukan Ratu sesungguhnya. Oh, Tuhan. Kau bilang apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kau kira aku ini bodoh? Tidak, tidak, tidak. Tapi karena wajahku mirip dengan Ratu, maka Saku dan Laco sudah memaksaku. Mereka memaksaku untuk membunuh Raja. Percayalah. Percayalah padaku. Aku bicara jujur. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan aku tidak berbohong. Coba lihat ini. Aku punya tanda ini sejak aku lahir. Kau memberitahu rahasia ini padaku di saat yang tepat. Mereka memang kurang ajar. Aku akan beri mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Dan mereka akan selalu mengingatku. Ayo, ikut aku. Tangkap dia. Tidak, dia sudah menangatak. Tidak, dia sudah menangatak. Tidak, dia sudah menangatak. Terima kasih. Kalian benar-benar tidak punya malu. Tinggal di istana ini, tapi kalian punya rencana yang jahat. Kalian berdua ingin membunuh Raja kita. Kalian pikir kalian bisa. Melaksanakan rencana sebesar itu tanpa memberitahu aku. Jalkari telah memberitahu aku semuanya. Pikirkan saja. Bagaimana kalau Bibi mengetahui hal ini? Kalian mau? Janki, aku tidak sempat memberitahumu. Aku mengerti. Jadi sekarang kau mengundang masalah untuk dirimu sendiri. Aku baru memperlihatkan noda darah anting dan bajunya. Sepertinya kau ingin melihat mayat ayah dan saudara laki-lakimu itu. Tidak, tidak. Aku mohon maafkan aku. Tolong maafkan aku. Ikuti suamimu seperti seorang istri yang baik. Dengan ikut serta bersamanya saat upacara pemujaan. Bantulah suamimu saat pemujaan nanti. Itu adalah tugas seorang istri. Mengerti? Kau harus mencampur mesiu ini ke dalam keperluan pemujaan dan serakan kepada gangga darau. Mengerti? Mengerti? Mengerti kan? Ambil. Ambil. Siapkan bahan-bahan untuk api pemujaan. Jadi sekarang kau tidak punya pilihan, ratuku yang mulia. Ya Tuhan, semuanya terlibat di sini. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Lalu dengan siapa aku harus bicara? Terima kasih. Terima kasih.